selamat menikmati saya akan memasak nasi liwet daun jeruk dan ini berasnya mau dicuci dulu ya sampai bersih bunda-bunda di rumah di hari jumat ini pasti sama lagi sibuk ya saya doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat ya bun nah di pagi hari ini biasa aktivitas ibu rumah tangga di bapur ya memasak beres-beres dan sebagainya nah lalu masukkan ya ke dalam panci untuk di liwet dan masukkan air secukupnya setelah itu saya akan memasak dulu bumbu nasi liwetnya bawang merah bawang putih digoreng sampai harum dan bumbu yang lainnya tambahkan daun jeruk dan serai saja lalu pakai bumbu penyedap dan garam nah kita goreng dulu bawang putih dan bawang merahnya sampai harum lalu kita pindahkan dan diganti dengan panci untuk bikin liwet lalu masukkan bumbunya yang tadi sudah digoreng juga sama minyaknya dan kebetulan tadi memakai mentega ya supaya harum minyaknya nah setelah tercampur kita tambahkan ya santan instan satu bungkus tambahkan santan supaya gurih nasinya dan kita ratakan tunggu sampai matang ya nasi liwetnya dan sebelum ditutup kita tambahkan bumbu dan tambahkan juga airnya supaya nasi liwetnya tidak terlalu keras ya tambahkan lagi dua mangkuk kalau bikin nasi liwet airnya harus berada sedikit banyak ya sebanyak penyakit dan kita tutup sampai mendidih dan kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya sambil menunggu nasi liwetnya matang kita siapkan dulu bumbu untuk mengungkep ayam gorengnya hari ini saya akan memasak ayam goreng dan ati ampela goreng tadi pagi saya ke pasar beli ayam setengah ini harganya Rp16.000 dan juga saya beli ati ampelanya 3 buah Rp6.000 jadi Rp22.000 setelah beres dibersihkan satu per satu daging ayam mentahnya sampai bersih juga ati ampelannya kita bersihkan dulu dan kita tambahin garam supaya tidak bau amis lebih bagus pakai cuka atau jeruk lipis kebetulan tidak ada jeruk lipis dan cuka ini saya pakai garam saja dicucinya setelah selesai nanti ampelannya dicuci sampai bersih kita tambahkan garam nah ini sudah dicuci bersih kita simpan lalu goreng bumbu ungkep ayamnya ini bumbu ungkep digoreng dulu sampai matang dan campurkan dengan air nah setelah menit kita masukkan daging ayam yang sudah dicuci tadi ya bun nah ini kita ungkep dulu sampai meresap dan matang kita tutup sampai matang dan sebelumnya kita tambahkan bumbunya tambahkan garam sedikit juga tambahkan penyedap resah nah setelah itu kecilkan apinya nanti akan keluar air sendiri dan kita tutup nah ini kita tutup dulu sampai benar-benar matang matikan matikan kecilkan apinya sedikit nah nasi liwatnya sudah matang kita diaduk-aduk supaya tidak kosong bawahnya dan kita tutup lagi dan kita matikan apinya dan ini sudah matang kita angkat ya ini kita angkat karena bumbu sisanya mau bikin untuk hati ampelanya nah ini ada sisa bumbunya untuk menggodok hati ampelanya dan kalau kurang airnya kita tambahkan airnya sedikit dan kita ungkap dulu sampai matang nah ini arti ampelanya sama diungkap dulu tapi terpisah dan kita tutup nah semuanya sudah beres sudah matang kita goreng ayam goreng kita goreng satu persatu ayamnya sampai matang nah ini ayam kering sudah matang kita angkat dan sisihkan selanjutnya selanjutnya akan menggoreng hati ampelanya yang sudah diungkap tadi sampai nah ini kegiatan di hari ini di hari jumat ini semoga semuanya pada sehat ya dan selalu diberkahi dan diberi rezeki yang melimpah nah ini penampakannya goreng hati ampelnya yang sebentar lagi sudah matang dan ini juga nasi liwatnya sudah matang nah ini hati ampelanya sebentar lagi mau matang dan Alhamdulillah masaknya sudah selesai ini ayam gorengnya kita disisihkan di piring dan ini juga hati ampelanya kita simpan di piring nah ini ayam goreng dan hati ampel gorengnya yang baru saja selesai dimasak ya bun dan ini penampakannya dan selanjutnya mari kita makan nasi liwat dan ayam gorengnya inilah menu hari ini ya bu dan juga ini lalabannya ada mentimun dan buah jambu merah untuk coel sambalnya juga ada kerupuk kita mulai makan ya bun mari kita makan ya semoga diberkahi dan sehat selalu menambah semangat untuk beraktifitas lagi di hari jumat ini dan ya ini penampakannya sarapan atau makan siang hari ini ya alhamdulillah kita mulai makan ya bun kita awali dengan bismillah dan ini arti ampulanya nah beginilah aktivitas di pagi hari ini di hari jumat yang berkah ini kita sama-sama sudah diberi kesehatan ya bun alhamdulillah aktivitas dari pagi sampai siang ini sudah selesai dan ini waktunya kita makan bunda-bunda di rumah mari kita makan dan dan ini kita teruskan makannya ya sampai selesai 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 selamat menikmati dan kebetulan hari ini saya tidak memasak sayuran mungkin besok hari saya rencananya mau bikin urap karena sayurannya belum lengkap jadi makan seadanya saja dan untung ada mentimun bekas kemarin ini masih ada dan sambalnya mungkin besok saya akan masak urapnya kelapanya di kulkas sudah ada tinggal besok belanja toge kecang panjang juga mau beli kubisnya mudah-mudahan besok diberi kesehatan dan bisa beraktifitas lagi karena hari ini saya tidak memasak sayur-sayuran mudah-mudahan insya Allah besok ya saya akan bikin urap dan tunggu ya video selanjutnya insya Allah nah ini makan siang saya ya mudah-mudahan berkah dan menjadi kesehatan ya terima kasih selamat menikmati